Hai Assalamualaikum SR lovers welcome back to my channel jadi di video kali ini aku mau coba untuk compare produk dari SR12 yaitu Suncare dan sunblock dikarenakan masih banyak yang sering bertanya-tanya Kak ini tuh bedanya apa sih Kak ini tuh lebih rekomen yang mana atau fungsinya gimana Nah kita coba bahas di video kali ini ya so without any further ado let's get to the list Nah sebelum aku masuk ke review produknya aku mau sedikit bahas tentang seberapa pentingnya sih kita memakai sunblock atau sunscreen gitu ya seperti yang kalian tahu faktor nyebat penuaan dini itu ada banyak banget ya salah satunya kita tuh sering menyepelekan pemakaian skincare padahal pakai skincare itu pun nggak harus yang macam-macam banget minimal pakai sunblock atau sunscreen untuk melindungi kulit kita dari paparan buruk sinar matahari untuk memperlambat penuaan dini tersebut kita membutuhkan suatu produk yang dapat melindungi kulit kita dari paparan buruk sinar matahari Suncare dan sunblock memiliki SPF SPF itu adalah sun protection factor dimana fungsinya ini adalah untuk mencegah sunburn pada kulit kita atau terbakar gitu ya terbakar dari apa sih ya sebetul banget dari sinar radiasi UV ada tiga macam sinar UV yaitu UVA UVB dan UVC yang pertama sinar UVA UVA atau Ultraviolet A yaitu aging yang artinya penuaan dapat menyebabkan kulit kita keriput gelap kusam bahkan kaker kulit jika kita terpapar terus-menerus atau berkepanjangan meskipun efeknya enggak langsung kayak UVB tetapi sinar UVA ini tuh terpapar sepanjang hari dan 95% sinar UV yang masuk ke permukaan bumi ini tuh adalah sinar UVA gitu ya sinar UV ini tuh dianggap sinar UV yang paling kuat dikarenakan bisa menembus awan kaca lapisan baju bahkan lapisan dermis kulit kita so hati-hati guys yang kedua adalah sinar UVB UVB atau Ultraviolet B B nya itu burning atau terbakar dapat menyebabkan kulit kita kemerahan terbakar bahkan kanker kulit tetapi si sinar UVB ini tuh tidak bisa menembus awan kaca lapisan baju tetapi langsung ke kulit epidermis kita inilah yang menyebabkan kulit kita langsung terasa kemerahan perih dan terbakar ketika kita selang beberapa jam setelah terpapar langsung sinar matahari berbeda halnya dengan efek dari UVA yang akan terlihat beberapa waktu mungkin sampai beberapa tahun seperti kulit kusam gelap dan keriput sinar UVB terpapar sekitar pukul 10 pagi sampai 4 sore ketiga sinar UVC sinar UVC adalah sinar UV yang paling berbahaya tetapi Alhamdulillahnya sudah terserap oleh lapisan ozon bumi kita jadi sinar ini tuh tidak mencapai permukaan bumi tetapi kita harus tetap aware ya guys karena lapisan ozon bumi kita udah mulai bolong-bolong meskipun sinar UV memiliki beberapa manfaat tapi kalau menurut aku sih serem aja kalau kita nggak memproteksi kulit kita dengan sebaik mungkin gitu kan karena normalnya kulit manusia itu hanya bisa bertahan 10-15 menit bawah paparan sinar matahari tanpa produk apapun gitu nah jadi maksudnya peranan SPF itu 10 kali menambah ketahanan kulit kita dari paparan sinar matahari sun care melindungi kita dari sinar UVB dengan SPF 25 anggaplah 25 dikali 10 menit yaitu 250 menit jadi sun care melindungi kita selama 4 jam 10 menit jadi setelah itu kita bisa retouch kembali kalau sunblock sunblock melindungi kita dari sinar UVA dan UVB dengan SPF 30 plus 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 dianggaplah 30 dikali 10 menit jadi 300 menit sekitar 5 jam kita bisa retouch kembali gitu ya jadi kalau aku ditanya lebih rekomendasi yang mana aku akan menjawab dua-duanya jadi kalian juga wajib punya dua-duanya karena apa aku biasanya pakai skincare di dalam ruangan aja ketika harus aktivitas di dalam ruangan kayak di rumah di kantor gitu ya di kalau sunblock aku pakai ketika aku beraktivitas di luar ruangan gitu karena dia memiliki apa kandungan yang lebih lengkap gitu melindungi kita dari UVA UVB terus ada olive oilnya juga vitamin E vitamin D ya kalau nggak salah jadi ini tuh worth it banget karena harganya juga nggak beda jauh jadi ini wajib banget kita punya dari segi kenyamanan sih aku sebenarnya lebih tim sun care ya karena warnanya tuh agak kekuningan gini kan jadi lebih masuk aja ke kulit aku terus teksturnya juga ringan mudah menyerap dan yang paling penting hasilnya tuh matte jadi aku tanpa pakai bedak lagi pun udah cucu merokok-codot lah pokoknya Nah terus kalau misalkan sunblock aku lebih suka dari segi manfaatnya ya karena lebih lengkap gitu kandungannya tapi kalau misalkan dari segi pemakaiannya ini kan dia putih gitu ya yang eh terus hasil akhirnya juga kayak lengket gitu jadi aku tuh kurang suka sih terasa berat aja gitu di muka aku karena mungkin nggak biasa ya dia aku kayak harus pakai bedak lagi tapi sebenarnya dua-duanya oke sih enggak 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 gimana-gimana gitu ya sekian dulu video kali ini mohon maaf kalau banyak kekurangan dan penjelasan yang kurang jelas atau mau diskusi lebih lanjut boleh banget nanti DM aja ke gigi aku ya Assalamualaikum Assalamualaikum